Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau meminta masyarakat untuk tidak menjadikan masjid dan musola sebagai tempat kampanye. MUI menghimbau, para pengurus masjid bersikap netral sehingga tempat ibadah tidak disalahgunakan untuk mengiring jamaah memilih calon tertentu. Memasuki tahapan kampanye terbuka pemilihan umum calon anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, berbagai cara dilakukan para calon maupun tim sukses mensosialisasikan kepada masyarakat agar memilih mereka pada pencoblosan 17 April mendatang. Sejumlah tempat pun didatangi para caleg maupun tim pemenangan baik di perkampungan warga dan tak luput juga masjid sebagai tempat ibadah yang menjadi sasaran meskipun kampanye mereka terselubung dan tidak terbuka. Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau Salman Mukhtar meminta dan mengingatkan warga masyarakat agar tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Hal ini dikarenakan melanggar Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang larangan tempat ibadah dijadikan sebagai ajang kampanye. Sementara itu meskipun kampanye dilarang di tempat ibadah, maupun tidak ditangkan di rumah ibadahnya. Cuma kalau ngomong masalah politik, nyuruh orang supaya tidak golpu, nyuruh orang supaya ngerti politik, nyuruh orang supaya hatinya memahami hak-hak dan kewajibannya di dalam capres dan cowok pres ini kira-kira gitu, itu tidak ada. Sementara itu meskipun kampanye dilarang di tempat ibadah, namun MUI juga mengakui sesuai ajaran Islam, masjid juga bisa dijadikan tempat pendidikan politik umat muslim. Seperti misalnya memberikan pecerahan kepada umat terkait memilih pemimpin yang baik serta menghimbau menggunakan hak pilihnya pada pemilu agar tidak golput.